Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video saya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara copy file Google form atau formulir Google ke orang lain nah ini misalkan kita sudah punya Google form yang sudah kita setting sedemikian rupa ya misalkan seperti ini ada daftar hadir seperti ini ya di dalam daftar hadir ini nanti ada ada beberapa pertanyaan dan sudah kita setting sedemikian rupa namun nanti ada teman kita atau orang lain yang ingin membuat membuat ya membuat formulir seperti ini ya sesuai settingannya sama terus pertanyaan sama cuma mungkin nanti ada ada pertanyaan yang beda misalkan kalau misalkan pelajaran ya ini misalkan pelajarannya diganti cuma pelajarannya beda nah nanti teman kita atau orang lain itu bisa meng-copy form ini yaitu jadi tidak dia itu tidak harus membuat dari awal karena kalau membuat dari awal kan eh akan lama membutuhkan waktu yang lama settingannya juga akan lama Nah kita bisa meng-copy kan form ini kita ke orang lain yaitu dengan cara langkah-langkahnya seperti ini nah ini contohnya HP teman kita yang akan kita copy kan ya akan kita kirimi form seperti ini ya daftar hadir kelas 10 misalkan jadi form ini sudah disetting lalu akan dimasukkan atau di copy kan ke akun lain yang ada di HP ini nah langkah pertama adalah kita atau teman kita harus menyiapkan satu folder dulu supaya nanti gampang eh menempatkannya ya jadi suruh membuat folder silahkan buat folder dulu nah seperti ini misalkan nama folder nya adalah daftar hadir 2020 misalkan ya ini adalah folder folder barunya lalu dibuat kemudian nanti muncul satu buah folder baru nah ini seperti ini yang nomor 2 terus kemudian folder ini suruh dibagikan ke kita yang akan membaginya itu dengan cara klik menu yang pojok sebelah kanan itu kan ada menu titik tiga diklik kemudian pilih bagikan kemudian suruh mengetikan email kita ya email yang eh dipakai untuk ini yang form ini ya misalkan seperti ini ya seperti ini email saya ya muliono spd at gmail.com lalu kemudian setting sebagai editor ya di sini di bagian bawahnya suruh setting sebagai editor jangan cuma lihat saja ya kalau lihat saja nggak bisa kita memindahkan kita harus setting menjadi editornya kalau sudah silahkan kirim tombol yang bawah ya seperti ini nanti proses mengirim nah ini sudah ditambahkan tandanya adalah di bagian bawahnya ada tombol ikon kayak membagikan bersama ya jadi di sini ada tandanya kalau misalkan di klik bagikan nanti muncul seperti ini di bagian bawah ada tulisan yang memilih akses itu sudah ada dua ya ini berarti sudah dibagikan nah sekarang kita lihat di bagian Google Drive kita nanti di bagian menu dibagikan kepada saya nanti di sini muncul semua folder semua file yang dibagikan ke saya sendiri saya klik nanti muncul di sini nah ini daftar hadir 2020 yang barusan dibuat yang dibuat dan barusan dibagikan ke saya nah ini nanti form daftar tadi form Google form daftar hadir kelas 10 nya akan dibagikan ke sini nah jika kita buka foldernya ini masih kosong di HP juga masih kosong di komputer di sini juga masih kosong ya Nah sekarang saya ambil atau saya kopikan daftar hadir tadi yang kelas 10 ya Nah seperti ini ini nanti form ini akan kita bagikan atau kita kopikan ke folder tadi itu dengan cara kita buat salinan dulu kita buat kopikan dulu ya itu dengan cara klik kanan terus nanti di sini ada tombol buat salinan ya jadi kita buat salinan atau kopikan dari file form ini ya itu dengan cara klik kanan buat salinan nanti akan muncul file baru atau form baru yang di depannya ada tulisan salinan nah ini ya salinan daftar hadir kelas 10 nah ini adalah kopian dari ini ini isinya sama tampilannya sama settingannya pun sama jadi tidak perlu kita buat dari nol lagi nah terus salinan ini kita pindahkan ya kita pindahkan ke folder yang tadi folder tadi itu yang tulisannya adalah daftar hadir 2020 ya file salinan tadi yang ini kita pindahkan klik kanan klik kanan ya klik kanan terus pindahkan ke nah jadi dipindahkan ke folder yang sudah dibuat tadi kita klik pindahkan ke nanti di sini muncul pilihan daftar hadir online ini adalah folder yang ini persis terus kita back atau kembali nah ini masih atau masuk ke drive saya terus kembali lagi dan nanti kita pilih yang dibagikan ke saya karena untuk folder yang tadi kita buat yang sudah dibuat itu bukan di drive saya tapi di bagian dibagikan kepada saya lalu saya klik di bagian kepada saya double klik ya lalu kita lihat folder tadi absen 2020 ya kita cari daftar hadir ya daftar hadir 2020 nah ini daftar hadir 2020 yang ini kita buka lagi nah ini kan masih kosong ini masih kosong di HP juga masih kosong di sini ya ini masih kosong belum ada isinya nah sekarang saya klik pindahkan ke sini jadi nanti akan dipaster ke sini kita bisa lihat di bagian HPnya juga masih kosong sekarang saya klik pindah ke sini maka otomatis akan muncul di folder yang daftar hadir 2020 ya oke pindahkan item ini akan terlihat oleh semua orang yang dapat melihat daftar hadir 2020 oke saja lalu saya klik tombol pindahkan nah ini sudah pindah nah sekarang kita refresh di bagian HPnya nah ini kan sudah muncul sekarang kita lihat di bagian dibagikan kepada saya foldernya yang ini nah ini juga sudah muncul ini tinggal kita ganti nama misalkan sama dengan yang tadi ya daftar hadir kelas 10 oke jika kita refresh nanti sudah berubah dan ini tampilannya sama settingannya sama tidak yang berubah nah tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan misalkan kalau tadi ada mapelnya misalkan mapelnya beda bukan matematika tapi mapel lain itu bisa saja ya ini di sudah dimiliki atau sudah di ada berada di orang lain ya tinggal nanti misalkan mata pelajarannya kalau saya kan matematika misalkan orang lain misalkan pakai bahasa inggris misalkan nah ini kan bisa saja jadi satu form itu bisa di kopikan ke orang lain dengan settingan yang sama dengan tampilan yang sama kepada orang lain dan itu bisa langsung dipakai ini langsung bisa dipakai nih ya langsung bisa dipakai oleh orang lain ini dan bisa juga sama ya tampilannya seperti itu nah terus ini adalah form tapi kalau misalkan yang dibagikan adalah berupa file respon ya di dalam form kan nanti ada responnya atau Excel nya ya spreadsheet nya nah kalau spreadsheet ini atau respon ini ini tidak bisa langsung connect atau terhubung ke form yang tadi ini kan kalau di aslinya daftar hadir kelas 10 nanti connectnya ke sini atau masuknya ke spreadsheet yang kelas 10 ini langsung connect ya karena memang aslinya seperti ini tapi kalau misalkan ini di kopikan juga ke folder yang tadi yang dibagikan itu tidak bisa langsung connect maka kita harus menyetin dulu supaya nanti masuknya ke sini nah caranya kayak tadi sama itu di buat salinan dulu nanti muncul file salinan daftar hadir manusia kelas 10 tapi bentuknya spreadsheet ya ini dilihat di bagian hp masih kosong spreadsheet nya belum ada nah sekarang saya pindahkan dari sini saya pindahkan ke folder yang tadi yang daftar hadir 2020 di bagian dibagikan ke saya ya nah ini dibagikan ke saya terus daftar hadir 2020 saya cari nah ini daftar hadir 2020 saya buka ini isinya adalah form daftar hadir kelas 10 lalu untuk spreadsheet nya saya pindahkan ke sini saya klik tombol pindah ke sini saya klik pindahkan nah ini sudah pindah nah sekarang saya refresh maka otomatis akan muncul salinan nya nih nah tinggal kita rename saja supaya salinan nya hilang ya bentar ya itu dengan cara klik ganti nama atau rename ya tulisannya lalu saya ganti kalau sudah ganti nama maka otomatis daftar berubah menjadi daftar hadir manusia kelas 10 2020 2021 nah jadi yang atas adalah form nya yang bawah adalah spreadsheet nya atau respon nya tapi ini tidak konek langsung ya nah untuk mengkonekannya kita tinggal pilih spreadsheet yang akan dituju ya di bagian form nya nah disini kan di form itu nanti ada bagian respon nah disini ini masih 0 karena memang belum ada ya dan tanggapannya masih tidak ada atau belum belum ada nah tinggal kita tentukan saja bagian respon nya kemana yang tombol hijau yang ini di klik terus di bagian pilih tujuan tanggapan kita pilih spreadsheet yang ada jangan buat spreadsheet yang baru pilih yang spreadsheet yang sudah ada lalu dipilih atau di klik tombol pilih terus nanti cari spreadsheet yang barusan tadi kita copykan yaitu di folder buat tadi folder yang ini ya nah ini lalu pilih nah maka otomatis akan masuk ke spreadsheet yang sudah tadi kita buat seperti itu nah seperti ini ya ini sudah membuka sudah connect nah tinggal nanti disesuaikan dengan rumus-rumus yang sudah ada atau yang sudah disini di bagian spreadsheet nya rumus-rumus nya silahkan nanti bisa disesuaikan untuk bagian rekap atau mungkin rumus apa nanti tinggal disesuaikan saja jadi seperti itu kita bisa membagikan google form ke orang lain tanpa harus orang lain itu memulai membuat dari nol ya kalau membuat dari nol kan mungkin akan sangat lama karena mungkin settingan-settingan yang banyak sehingga kita bisa membagikan atau mengkopikan form kita ke orang lain jadi orang lain nanti bisa langsung memakainya tanpa harus mulai dari nol lagi oke seperti itu untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung silahkan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua sampai ketemu lagi di video saya berikutnya seperti sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati